Terima kasih Terima kasih Mungkin para sahabat Perlu nonton di video ini Yuk kita tonton Tapi sebelumnya Gini sahabat Untuk menghukumi satu hal Memang harus ada dasar Kenapa saya lebih cenderung Lebih mendukung Ulama-ulama pribumi Dan mendukung ulama Yaitu kaya iman Dan ulama-ulama yang lain Bahwa duriah Yang diklaim oleh habaib Sebagai duriah nabi Itu bukan Kenapa? Karena ada faktor Ada dasar hukumnya Salah satu yang saya ambil Adalah versi sejarah Karena Habaib yang ada di Indonesia ini Datang tidak sekonyong-konyong Datang ke Indonesia Datang sendiri Tidak Ternyata dibawa oleh Belanda Dan rekam jejak Dan digitalnya ada Dan ini tidak bisa dipungkir Ya Sahabat Silahkan aja cari sendiri Ini persis sejarah Apabila Bukti Jejak digital ini Belum membuka Cakrawala Kesadaran Anda Yang kedua Coba tutup Mata lahir Anda Lalu Kedihidupkan Basiroh Anda Lalu Dengarkan Secara Seksama Bagaimana Ceramah-ceramanya Para habaib Yang ada di seluruh Indonesia Mau ceramah-ceramahnya itu Habib Bahar Mau ceramahnya itu Siapa itu Yang di Solo itu Habib Syatat Yang Mulai mengoreksi Habib itu Sama dengan Iblis katanya Apabil Termasuk habaib-habaib yang lain Coba Anda Dengarkan dengan hati nurani Coba Buka Basiroh Anda Seperti apa Anda akan Menemukan Mereka Membesar-besarkan Mengagung-agungkan Klannya Mereka Lebih cinta Terhadap Negara asalnya Sedangkan Mereka hidup Besar Menikmatin Kenyamanan hidup ini Di Indonesia Coba Anda Cek Coba Anda Periksa Seluruh Majoritas Anda akan Menemukan Video Dari kalangan Habaib Yang mengklaim Bahwa Meskipun Belajar Kepada Habaib Yang jahil Yang bodoh Itu jauh Lebih utama Daripada Belajar Kepada Tujuh Kiai Yang alim Sekalipun Coba Buka Basiroh Anda Buka Mata Batin Anda Apakah Itu sesuai Dengan Tuntutan Sunnah Rasul Yang selanjutnya Anda akan Menemukan Video Kakinya Habaib Meskipun Masyiat Meskipun Mabuk Meskipun Pendosa Meskipun Jina Telapak Kaki Habib Yang kotor Itu Jauh Lebih Mulia Daripada Kepala Kiai Yang pakai Sorban Itu Coba Buka Akal Sehat Anda Buka Nurani Anda Buka Basiroh Anda Seperti Apa Itu Sebenarnya Apakah Sesuai Dengan Tuntutan Islam Atau Tidak Ini Tonton Video Ini Tonton Video Ini Ini Adalah Jejak Digital Bahwa Keberadaan Habib Di Indonesia Tidak Sekonyong Datang Ternyata Dibawa Oleh Belanda Ya Lalu Diangkatlah Mufti Batavia Bernama Habib Usman Bin Yahya Yang Mengeluarkan Fatwa Di dalam Kitabnya Itu di Halaman 21 Sampai Dengan 24 Coba Anda Lihat 20 Lebih Fatwa Yang Mengakibatkan Ribuan Ulama Yang Ditangkap Di Seluruh Indonesia Karena Belanda Punya Kekuatan Untuk Menangkap Ulama Ulama Yang Berontak Yang Melawan Ingin Merdeka Itu Punya Kekuatan Para Belanda Itu Karena Dasar Hukumnya Dari Fatwa Usman Bin Yahya Terjadi Geger Cilgon Geger Cianjur 1885 Geger Cilgon 1888 Ada Geger Kedoya Itu Di Jakarta Dan Geger 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 Yang Lain Itu Penangkapan Dan Penindasan Terhadap Ribuan Ulama Juga Ditangkap Ada Yang Dibunuh Bahkan Ada Yang Dibuang Coba Anda Buka Main Mindset Anda Paradigma Anda Untuk Menilai Akan Masalah Polemik Nasab Ini Dari Versi Sejarah Jangan Dulu Berangkat Ke Tesis Kalau Anda Belum Bisa Menerima Kebenaran Penemuan Kaya Iman Dari Tesis Karena Kaya Iman Juga Tidak Mungkin Berkata Seperti Itu Kecuali Atas Dasar Penemuan Penemuan Dari Kitab Kitab Sejarah Dari Kitab Kitab Nasab Dari Abad Ke 4 5 6 7 8 9 Itu Ditemukan Dalam Kitab Kitab Tersebut Ternyata Tidak Ada Namanya Sosok Ubejirah Baru Muncul Muncul Itu Abad Ke Sepuluh Itu Penemuan Saja Kalau Tidak Ada Penemuan Tidak Mungkin Berkata Seperti Itu Nah Kalau Anda Tidak Bisa Menerima Dari Sisi Itu Coba Anda Buka Videonya Tonton Ini Bukti Nonton Tidak Kaki Habib Yang Nakai Terlapak Kaki Habib Yang Narkoba Yang Mahsiat Yang Nakal Yang Kotor Dibandingkan Kepala Kiai Yang Pakai Surban Masih Lebih Mulia Terlapak Kaki Habib Yang Maksyiat Tersebut Habib Yang Nakai Terlapak Kaki Habib Yang Narkoba Yang Mahsiat Yang Nakal Yang Kotor Dibandingkan Kepala Kiai Yang Pakai Surban Masih Lebih Mulia Kenapa kaki Habib yang masih tersebut? Tapi karena apa? Apa nunggu Habib Muhammad jadi ulama atau anda cinta? Berarti kalau ada Habib bukan ulama, anda tidak cinta? Anda cinta kepada Habib karena Habibnya ulama, bukan ulama, sepuh atau masih muda kalau perlu anak kecil, kaya melarat, soleh, wali atau bukan, tapi dia Habib di TNU. Cukup dia sebagai manusia yang terpilih, menjadi cucu Rasulullah SAW, kita wajib cinta sama dia. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingatin nih, sampai mampus, tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah SWT. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian apapun bentuknya. Itulah anak Allah SWT. Aku yang bicara sesahit.